selamat pagi selamat siang selamat sore selamat petang selamat malam salam sejahtera buat teman-teman dimanapun anda berada mbak ten karyatin mau apa ya ini lah teman-teman aku mau lihat mau lihat apa ya teman-teman mau lihat tanaman padi ya teman-teman ini sejak nanam kemarin sampai detik ini belum pernah hujan hujan hujannya sudah sebulan lebih jadi teman-teman gak hujan disini teman-teman gimana di daerah teman-teman masih ada hujan gak jadi ini air ini ada air itu dari sibel dari sumur bikin sumur sendiri gitu teman-teman ya kalau gak kalau gak gitu nanti tanemannya kurang minum nanti begini teman-teman suasananya ya ini padi itu ya teman-teman padi ini sekitar umurnya ya umurnya ya umurnya itu sekitar satu bulan satu bulan ya empat mingguan lah sama aja toh ya sama aja satu bulan enam empat minggu kan podo baik gitu ya teman-teman ini namanya di tempatku itu galengan ya teman-teman jadi untuk memisahkan yang satu ke yang lainnya itu namanya galengan untuk memisahkan kedoan satu ke kedoan yang lainnya jadi ini untuk jalan gitu pembatas lah gitu kadang pembatas 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 ini masih ada embunnya teman-teman karena aku kesini itu pagi ini ada embunnya setetes embun bisa membuat segar suasana bisa membuat segar padi-padi ini jadi ini tuh habis di airin di airin itu dinyalain sibilnya jadi airnya airnya jadinya ada gitu teman-teman ini wayai ketoknya wayai itu teman-teman wayai matun teman-teman tau gak matun ya mungkin ada yang tau ada yang tidak ya kalau matun itu matun itu nyabutin rumput 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 di antara padi-padi itu kalau dicabutin nanti rumputnya biar padinya itu tumbuh subur sebenarnya ini udah disemprot rumput apa-apa gitu tapi masih ada aja jadi perlu diwatun kayak itu teman-teman itu itu kan kayak padi itu itu kayak padi padahal itu rumput teman-teman padahal itu rumput yang disana juga itu waktu itu aku punya teman-teman teman aku itu orang Jakarta tak ajak ke sawah sini terus aku matun dia liatin aku terus udah itu bilang gini loh padi kok dicabutin tatin terus itu mah bukan padi aku menurut terus ini rumput ini persis padi katanya lucu mana dia takut takut mau masuk ke situ masuk ke namanya apa tuh teman-teman namanya itu apa kedoan ya mau masuk kedoan itu takut takut hewan kecil-kecil ntar gimana gitu maklum lah namanya juga orang kota ya teman-teman gitu ceritanya gitu wah ii ya jeneng nak wang kota kio orang tahu ngerti orang tahu ngerti mana itu rumput mana itu padi gitu disana tuh ada capung teman-teman ada capung terbang terbang tapi dia kabur jauh capungnya artak tangkep gak kena ke angel teman-teman disini padi semua ya teman-teman tanemannya biasanya di ujung sana itu dia nanem buah-buahan ya punya orang sih tapi sekarang juga ditanemin padi semua ini juga punya orang masa bukan punya orang sih mudah-mudahan ya tumbuh subur tanemannya ya jadi semua orang semua orang kebanyakan ternyata sekarang punya itu gubuk-gubuk di tengah sawah itu aku tadinya bingung itu gubuk-gubuk di tengah sawah itu apaan ya gak taunya itu teman-teman bikin sumur ya sumur itu ya itulah apa jenengnya ya pada pasang sipel itu buat itu buat ngairin sawah sendiri-sendiri gitu ini aja di sekitar di sekitar sini itu ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah di sekitar saya duduk ini duduk ini di sekitar saya lihat ini ini aja ada 9 teman-teman banyak sekali terima kasih teman-teman ya terima kasih sudah menemani saya melihat tanaman padi ini terima kasih yang sudah like komen dan subscribe untuk yang belum jika suka dengan video saya silahkan di like komen dan subscribe dongodinongo mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan urusannya dilancarkan tezekinya dijauhkan dari segala macam marabaya diberi kesuksesan dalam hidupnya diberi kebahagiaan bersama keluarga terima kasih teman-teman sampai ketemu di video Mbak Tin Karyatin selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati